Dilarang melintasi jalan kabupaten, sejumlah pengusaha tambang tanah di kabupaten yang tergalak pilih tutup usahanya. Pasalnya mereka mengaku tidak punya pilihan lain. Sedangkan satu-satunya akses jalan nasional tidak terkendala saat akan melintas di jembatan menunjukkan Pijamatan Pugalan yang tengah ibangun. Hearing antara pengusaha tambang dengan opini teknis di kantor DPRD Teringgalek tidak menemukan solusi yang menguntungkan bagi pengusaha tambang. Pasalnya setelah adanya larangan melintas di jalan kabupaten, mereka tetap tidak bisa membawa barangnya keluar Teringgalek dengan berat yang sesuai perhitungan. Ketua Asosiasi Gabungan Pengusaha Tambang atau GAPETAK, Kabupaten Teringgalek Titis Handoyo mengatakan, terkaitu masalah tertambang ini sebenarnya ia berharap agar pemerintah daerah memfasilitasi supaya bisa menaikkan kapasitas jembatan beli yang ada di jalan nasional masuk ke Jembatan Pugalan. Saatnya di jembatan itu, tonasi maksimal hanya bisa dilintas di kendaraan dengan berat 30 ton saja, sedangkan berat tertambang rata-rata 50 ton. Jika kapasitas jembatan itu bisa dinaikkan, maka tertambang juga bisa melintas di jalan nasional. Jembatan Pugalan Jembatan Pugalan menjadi 50 ton atau 60 ton. Kalau untuk kendaraan tambang sendiri, rata berapa ton? Kendaraan tambang rata-rata muatan itu 34 ton. Ditambah berat kendaraan 11 sampai 12 ton. Jadi total ya sekitar 50 ton. Antara itu. Terus karena jembatan beli kemampan yang tidak sampai segitu, mungkin langkah dari IA Tema sendiri apa? Saat ini kami terpaksa menghentikan karyawan kami dan tidak produksi ini. Karena kami tidak bisa melipati jembatan itu dan tidak ada alternatif lain. Sementara jalan ngampun-bimu itu kan sekarang ditutup sama perintah daerah. Ya kami sementara tutup untuk tidak... Tidak kirim barang? Tidak, tidak. Kalau terlihat tadi kan kayaknya diberi pelonggaran untuk mengurangi muatan, Pak. Itu tidak sesuai, tidak masuk perhitungan kami. Karena maksimal muatan kami akhirnya kan cuma 20 ton. Kalau 20 ton ongkos struk itu tidak bisa, tidak mau. Sopir mesti tidak mau. Berarti ruki, Pak, secara perhitungan material. Berarti tidak dimungkinkan untuk mendirikan stok pel di jalan-jalan nasional? Ya, sementara ini tidak bisa karena biaya itu juga. Kita mendirikan stok pel, biayanya juga banyak. Titis juga menambahkan, jika truk muatan hasil tambang harus menurunkan jumlah ton ase barang yang dibawa, maka secara perhitungan usaha akan merubi. Sehingga sopir juga tidak mau mengangkut barang. Sedengan terkait opsi mendirikan stok pel di kawasan jalan nasional, untuk sementara ini juga tidak bisa dilakukan karena biayanya juga cukup besar. Sehingga para pengusaha tambang memilih untuk menghentikan karyawan agar tidak produksi dan menutup usahanya hingga berus waktu yang tidak ditentukan.